ARIMA FG gagal mengamankan poin saat menjamu Persi Kediri di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 Dalam laga yang dikelar di Stadion PT IKA Jakarta, Sinoidan dipaksa menyerah tamunya dengan skor tipis 2-3 Di laga tersebut, Persi Kediri tampil agresif sejak penuhit kick-off dibunyikan Tekanan yang dilancarkan para pemain macan putih pun membuahkan hasil di menit 22 Setelah Mehtaul Hamdi menjebol gawang Sinoidan yang dikawal teguh Amiruddin Memimpin satu gol, Persi Kediri tidak mengundurkan serangan Alhasil, hanya berselang 10 menit, papan skor kembali berubah Flavio Silva mengandakan keunggulan tim tamu menjadi 0-2 di menit 32 Tertinggal 2 gol, Sinoidan tak mampu membuat banyak Upaya mengejar ketertinggalan masih menemui jalan buntu Setelah aliran pula berhasil diputus para gelandang Persi Memasuki menit 38, gawang teguh kembali bergetar Johannes Papel mengubah kerudukan menjadi 0-3 yang bertahan hingga turun minum Di babak kedua, permainan Arema FC mulai menunjukkan peningkatan Perubahan strategi yang dilakukan pelatih di Putu Gede Membuat Sinoidan lebih banyak menekan Namun demikian, upaya mereka baru membuahkan hasil di menit 83 Setelah back Persi, Rohi Chan melakukan buluh bingkiri Skor berubah menjadi 1-3 Arema yang tidak ingin kehilangan poin terus berupaya mengejar Memasuki menit 86, mereka kembali memangkas jarak Menyambut umpan Ilhamuddin, Dedik Setiawan mengubah skor menjadi 2-3 Dengan sedikit waktu yang tersisa, Arema FC terus menggedar pertahanan Persi Namun, hingga laga usai, tidak ada goal trade tambahan tercipta Arema FC harus mengakui keunggulan Persi dengan skor 2-3 Dengan kemenangan ini, Persi yang mengantongi 23 poin masih tertahan di posisi 17 klasemen sementara BRI Liga 1 Sementara Arema FC yang mengumpulkan 32 poin dari 25 laga Belum bergerak dari posisi 12 klasemen sementara Terima kasih telah menonton!